Tunggal Putra Andalan Indonesia, Jonathan Christie, gagal melangkah ke babak 16 besar Indonesia Masters 2022. Jojo, sapaan akrab Jonathan Christie, kalah dengan skor 21-10, 14-21, dan 11-21 dari Zhao Junpeng pada babak 32 besar Indonesia Masters 2022. Duel Jonathan Christie vs Zhao Junpeng telah berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 8 Juni 2022, malam. Dalam pantauan kompas.com di Istora Senayan, Jonathan Christie terlihat menunduk dan menggelengkan kepala seusai gagal memetik kemenangan. Hasil Indonesia Masters 2022 tersebut membuat Zhao Junpeng menanti pemenang antara NGK Long Angus, Hong Kong vs Weng Hongyang, China. Pertandingan ketat berlangsung sejak game pertama. Banyak skor kembar dan keduanya bergantian memimpin. Jojo kerap mengirim satelkok di sisi backhand Zhao Junpeng. Sehingga, lawan banyak memberikan bola tanggung. Tak ingin kehilangan momen, Jojo langsung menerkam dengan smash tiap kali mendapat bola tanggung di depan net. Alhasil, dia yang sempat tertinggal 5-6 bisa berbalik unggul menjadi 11-6 di interval pertama. Setelah mendapat wejangan dari pelatih Irwansyah, Jonathan Christie tampil lebih agresif. Pertandingan game kedua kembali panas. Kedua pebulu tangkis bermain dengan tempo cepat dan berbalas smash. Tetapi, Jojo diuntungkan dengan kondisi lapangan yang menang angin. Dia juga tampak tenang tiap mendapat serangan dari lawan. Jojo sempat keluar dari tekanan dan unggul 8-5. Akan tetapi, skema yang dia lakukan tak berjalan lancar. Zhao Junpeng berbalik unggul pada interval dengan skor 11-9. Usai jeda, Jojo berupaya untuk mengejar ketertinggalan. Namun, upayanya butuh kesabaran. Sebab, lawan tampil lebih agresif dibanding Jojo usai interval. Zhao Junpeng mengakhiri game kedua dengan skor 21-14. Permainan depan net pada awal game 3 didominasi kekalahan Zhao Junpeng sehingga membuat Jojo unggul 3-1 untuk sementara. Sayangnya, permainan Jojo tak seperti pada game pertama. Pertahanannya mudah roboh, pengembalian bola banyak yang tanggung. Selain itu, Jojo juga sering melakukan kesalahan individual. Hasilnya, dia tertinggal 6-11 pada interval. Jojo kian tertekan bermain di hadapan penonton dan dalam kondisi tertinggal usai interval. Wakil Indonesia itu kesulitan dan tertinggal jauh 8-18. Zhao Junpeng mengakhiri game penentu dengan skor akhir 21-11. Yes. 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 Sungplashiri game penentu dengan skor geral suatu yang지가iel sebelumnya gembira dan pandancgg pockets.